Saudara Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo meninjau arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 32.000 pemudik telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak hingga hari ini. Dalam tinjauannya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak telah terjadi pada Hamin 7 Lebaran, yaitu sebesar 7.000 pemudik. Dari Hamin 15 sebelum Lebaran hingga hari ini, total 30.000 pemudik telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2020. Berdasarkan angka dari mulai Hamin 15 sampai dengan tadi, Hamin 6, kita lihat bahwa puncak arus mudik itu terjadi di Hamin 7. Hamin 7 kemarin sempat masuk di angka 7.000. Namun demikian apabila dibandingkan di tahun 2019, maka tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Namun demikian kurang lebih 36 persen, selanjutnya namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan 138 persen. Sementara itu Gubernur Jawa Barat melakukan peninjauan di pos terpadu Cilenyi, mengingatkan agar para pemudik untuk tidak memaksakan diri saat melakukan perjalanan dengan kendaraan. Di Jawa Barat tersedia sekitar 400 pos untuk beristirahat dengan beragam fasilitas seperti tempat pijat gratis dan juga gerai vaksin bagi mereka yang belum divaksin. Tusan pos itu dipasang di seluruh Jawa Barat. Masing-masing ada pos utama di Pores Bandung adalah ini dengan fasilitas lengkap. Kalau kelelahan ingat jangan dipaksakan ya. Bisa istirahat di sini, ada makan gratis, ada pijat gratis. Yang belum vaksin juga disediakan agar kita pulang ada rasa aman karena sudah divaksin.